Intro Selamat datang di channel pendidikan Albilhak Kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 Kali ini kita akan belajar muatan 3 pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia Sumber Energi Perhatikan gambar berikut Energi sangat penting bagi kehidupan kita Semua makhluk hidup membutuhkan energi Taukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Mari kita pelajari sumber-sumber energi Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar Yang dapat menghasilkan energi baik kecil maupun besar Contohnya energi matahari Energi bunyi Energi gerak Energi listrik Dan energi kimia Untuk sekarang kita fokus Mempelajari energi matahari Amati gambar berikut ini Satu, apa yang diceritakan gambar tersebut? Dua, berdasarkan gambar dapatkah kamu menyebutkan apa manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu Satu, gambar tersebut menceritakan tentang manfaat sumber energi dalam kehidupan makhluk hidup Bagi ibu, energi panas matahari bermanfaat untuk menjemur pakaian Bagi adik bayi, energi panas matahari bermanfaat untuk menguatkan tulang Bagi ayah, bermanfaat untuk olahraga Dan bagi pohon, energi cahaya matahari bermanfaat untuk proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen Tiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Manfaat energi matahari sebagai penerang alami di siang hari Menjemur ikan, membuat garam, pembangkit listrik tenaga surya Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabannya di atas Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi Energi matahari sangat bermanfaat untuk kegiatan manusia Beberapa manfaat energi matahari yaitu Satu, penerang alami di siang hari Dua, menjemur pakaian Tiga, menguatkan tulang Empat, membuat garam Lima, menjemur ikan Enam, pembangkit listrik tenaga surya Dan tujuh, membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis Peran matahari dalam kehidupan di bumi Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya berakibat siang dan malam Yang kedua, seiring kemiringan bumi saat revolusi pada bumi mengakibatkan empat musim di bumi Yang ketiga, siklus air hingga perubahan cuaca Yang keempat, peran matahari dalam proses fotosintesis pada tumbuhan Yang kelima, peran matahari dalam proses pembuatan garam Yang keenam, sebagai sumber tenaga pembangkit listrik tenaga surya Dan yang terakhir adalah memuatkan tulang anak Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Coba perhatikan ilustrasi berikut Beni ingin membuktikan bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup Ayo kita bantu Beni untuk membuktikannya Lakukan percobaan ini di luar kelas Setelah itu, kalian isi tabel pengamatan berikut Bandingkan antara tisu kertas sapu tangan yang sudah dilakukan percobaan Dengan dijemur di bawah matahari maupun di tempat yang teduh Berikut ini contoh jawabannya Sapu tangan ketika dijemur di bawah terik matahari 15 menit Masih basah 30 menit sedikit kering 60 menit kering Kemudian di tempat sedup Sapu tangan akan masih basah 30 menit masih basah Dan 60 menit sedikit kering Kemudian kalian tulis hasil kesimpulan disini Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan Tulis paling sedikit 4 kesimpulan Yang pertama, tisu kertas dan sapu tangan yang dijemur di bawah matahari cepat kering 2 tisu di bawah matahari lebih cepat kering 3 tisu kertas dan sapu tangan yang dijemur di bawah sinar matahari lebih lama kering Untuk keempat, kalian isi sendiri ya Kemudian kita bisa isi laporan kegiatan percobaan Nama percobaannya perubahan energi Tujuan percobaan membuktikan bahwa terjadi perubahan energi pada matahari Alat-alat yang dibutuhkan 2 helai sapu tangan 2 helai tisu Dan 2 helai lembar kertas Kalian bisa tulis langkah dan kesimpulan sendiri ya Mari kita baca kisah si Ali Biji Energi Aku Ali si Biji Energi Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku Sehingga mereka tumbuh besar dan sehat Silahkan kalian tulis ide pokok dan ide penjelasnya ya Lanjut kita simak manfaat matahari dalam kehidupan Yang pertama adalah mengeringkan pakaian Yang kedua membantu proses fotosintesis Yang ketiga energi matahari menjadi sumber dalam pembangkit listrik tenaga surya Yang keempat energi matahari berperan dalam pembuatan garam Yang kelima energi matahari sebagai penerang alami Dan yang terakhir menguatkan tulang anak Akhirnya kalian bisa mengisi peta konsep di atas Coba perhatikan gambar berikut Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah Tumbuhan seperti jagung juga sumber energi yang harus dibudidayakan Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia Satu, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jika permintaan jagung tinggi maka ketersediaan jagung makin berkurang Dan dapat menyebabkan lonjakan harga jagung Dua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Agar permintaan jagung terpenuhi harus dibudidayakan Mari kita baca teks berikut Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut Untuk memenuhi kebutuhannya Laut Indonesia terkenal karena ikannya Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung Serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi manusia Untuk paragraf selanjutnya, kalian baca sendiri ya Berdasarkan teks tersebut, mari kita isi pertanyaan berikut ini Berikan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui Sumber daya alam yang dapat diperbaharui Contohnya tumbuhan hewan, sinar matahari, angin, dan air Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Menyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang Nomor 2 Berikan 3 contoh lain di luar teks Sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya Tanah, gelombang air laut, biogas SDA yang tidak dapat diperbaharui contohnya Batu bara dan gas alam Tiga, berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua sumber daya alam tersebut Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan SDA tersebut yaitu Perkebunan dan pertanian, itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui Sedangkan pertambangan adalah SDA yang tidak dapat diperbaharui Lanjut, nomor 4 Tulis pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut Apa dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari Menurut pendapat saya Dapat merusak kelestarian sumber daya alam oleh karena itu harus diolah Dan dimanfaatkan secara bijaksana Terima kasih, sampai jumpa